Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Untuk merespon permintaan pengusaha hiburan malam dan membuka tempatnya kembali, tim gugus tugas COVID-19 Kota Bandung mengecek kesiapan penerapan protokol kesehatan tersebut. Pengecekan dimulai dari tempat parkir, lift dan pengecekan saat pengunjung masuk. Selain itu pun penerapan krisiprinan jaga jarak dan bermasker menjadi hal yang penting demi menjaga penyebaran COVID-19. Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Kota Bandung, Emma Sumarna mengatakan, keseluruhan kapasitas maksimum 50 persen, baik ruang kecil maupun ruangan VIP. Dalam peninjauan tersebut, pihaknya pun belum menemukan penerapan protokol kesehatan yang baik di tempat hiburan malam. Secara umum standar, protop mereka sudah menyiapkan namun belum lengkap. Untuk itu ia meminta melengkapi sarana protokol kesehatan seperti tombol lift masih disentuh dan sensor suhu tubuh masih manual. COVID-19 ini sudah mulai, bukan mulai, sudah cukup lama kan ya, 4 bulan ini. Jadi standar protokol kesehatannya mereka sudah menyiapkan. Cuma memang belum lengkap. Seperti tadi di tempat parkir ya. Dan kita sekarang berbicara di level kewaspadaan biru. Artinya, kalau seandainya, seandainya nih ya, tahu nanti yang punya kebijakan itu pimpinan, bahwa wali kota sebagai ketua gugus tugas, kalau kami kan ketua harian ya. Seandainya ini di iakan misalnya, argumen atau penjelasan kami diterima, ini adalah 50 persen. Jadi lahan parkir harus 50 persen, lift itu 50 persen, room, katakanlah di sini kan faktanya room, tempat juburan itu. Mau itu, apa istilahnya, live music room, apakah itu tadi apa, ya club malam atau night club, ya itu pun harus 50 persen. Karena masuk room-room di tempat karaoke itu sendiri harus 50 persen. Emma pun meminta untuk menjaga agar tidak menjadi kelas terbaru, maka seharusnya pengunjung yang masuk harus dirapit tes terlebih dahulu atau sudah memiliki surat keterangan, sudah dirapit begitu halnya dengan karyawan tempat hiburan malam.